Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya pada kesempatan yang baik ini saya ingin sharing teman-teman memperkenalkan satu jenis pohon yang ada di samping saya ini teman-teman ini adalah pohon pulai ini teman-teman pohon pulai termasuk dalam famili yaitu aposinase ini teman-teman salah satu ciri famili aposinase adalah memiliki apa ya memiliki ketah memiliki ketah yang berwarna putih ini teman-teman karena itu saya nanti akan mengupas sedikit kulitnya apakah benar ini kayu pulai ini ketahnya berwarna putih ini teman-teman mari teman-teman kita lihat bersama teman-teman sekalian saya akan sedikit mengupas kulitnya kulit dari pulai ini teman-teman saya kupas begitu dikupas ini ketahnya langsung keluar cukup banyak ini ketahnya ini langsung meleleh ini teman-teman ini jadi familia aposinase ini ketahnya ini berwarna putih seperti ini teman-teman dan kalau kita lukai ketahnya ini melelehnya cukup banyak ini teman-teman tidak sampai kayu tetapi hanya dikulit saja ini getahnya ini langsung keluar jadi kalau kita ke lapangan ini teman-teman apabila kita mengupas kulitnya dan menemukan kayu dengan kulit yang warna seperti ini jadi bisa dikira-kira bahwa ini namanya ke jenis kayu tertentu ini teman-teman saya lukai atas lagi teman-teman saya kupas sedikit lagi ini begitu dikupas itu langsung keluar ketah ini teman-teman ketahnya berwarna putih ini teman-teman tidak sampai satu menit ini ketahnya itu langsung banyak ini sampai ngalir ini teman-teman daun bule seperti ini teman-teman biasanya ada yang tiga ininya atau ada ada empat lehan daun jadi ini ini petulangan daun primernya berwarna agak muda keputihan ini teman-teman ini menonjol petulangan daun primernya bagian atas juga bagian bawah petulangan daun primernya itu menonjol petulangan daun sekadarnya tidak lurus ini teman-teman kalau kita lihat belakangnya ini berwarna keputihan seperti ini teman-teman dengan petulangan daun primernya menonjol petulangan daun sekadarnya ini tidak begitu kelihatan ini kalau saya pegang ini cukup tebal ini teman-teman daunnya ini cukup subur ini teman-teman ini batangnya yang masih muda berwarna hijau ini teman teman coba kalau saya potong teman teman ya apakah berwarna bergetah langsung bergetah putih ini teman 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 sekalian ini adalah anakan pula ini teman teman anakan pohon pula ini teman jadi daunnya seperti ini teman teman coba kalau saya patahkan daunnya teman teman ada getahnya atau tidak begitu di patah daunnya langsung kelihatan getahnya seperti ini teman teman coba saya patahkan lagi daunnya oh ini tidak bisa patah nih tidak bisa patah yang sebelah sini mungkin teman teman ya kita mau ceklik nih daunnya coba nyari yang lainnya lagi ini yang tengah mungkin teman teman ah ini langsung keluar getah ini teman teman getahnya ngalir berwarna putih ini teman teman getahnya berwarna putih jadi tidak batangnya tapi daunnya juga bergetah berwarna putih kayu pula memiliki banir tapi banirnya ini pendek ini teman teman bahkan kalau diameternya masih kecil biasanya jarang kelihatan banirnya yang lebar ini karena diameternya sudah cukup besar di banirnya tidak kelihatan ini teman teman tapi secara umum ini banirnya banir yang pendek yang berada di bawah dari pohonnya ini teman teman wah ini cukup besar nih diameternya ini dan ini kalau dari jauh kelihatan sangat tinggi ini teman teman pohonnya ini nanti kita bisa melihat daunnya ini teman teman ini adalah jenis kayu pulai ini teman teman ini saya tunjukkan pohonnya pohonnya seperti ini teman teman kalau kita lihat kulitnya kulitnya agak halus ini teman teman agak halus agak berwarna keputihan agak abu-abu ini teman teman nah ini kulitnya seperti ini teman ini kulitnya seperti ini berwarna agak abu-abu dan ini ada seperti garis-garis seperti ini teman teman ke arah samping ini kalau di bawah ini ini juga kita menemukan tanda dari dari pohon pulai di bagian tepinya bagian bawahnya itu ada kulitnya agak beralur letak-letak sedikit tapi tidak dalam ini teman teman dan tajuknya itu khas seperti payung ini teman teman seperti payung cukup lebar simetris bulat ini teman teman selamat menikmati